Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baiklah kawan-kawan Kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan Dengan beberapa pertanyaan di kolom komentar ya Yang mengenai mesin Suka cepat panas dibilang ya Saya akan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar Mengenai mesin Bang kenapa mesin saya cepat panas Ya biasanya itu dua faktor Oli tidak naik dan oli juga kurang lancar ya Kurang menyiram di seluruh bodi mesin Khususnya di askruk Dan yang bukan reasia umum lagi ya Itu biasanya yang di tengah askruk potorannya itu sudah penuh Itu ternyata sudah bersih ya Ini yang punya minta dibongkar Dibongkar habis makanya dinaikkan ke darat Jadi setelah saya cek Saya bongkar semua Ya Kompoli sudah baru Dalaman sudah baru ya Dan mesin ini cepat sekali panas ya Panasnya cepat Balom lima menit hidup sudah panas di seluruh cylinder head Ya Di bodi pun pasti cepat panas ya Kenapa bang itu penyebabnya Sudah sering berapa kali ya saya tegaskan Kalau olinya lancar Ya kalau olinya lancar di bagian askruk Itu Coba di cek Bagian liner Biasanya disini itu tersumpat kotoran ya Kawan ya Sirkulasi air Tidak berputar Tidak jalan ya Dari masuk ke sini Itu tidak berputar Ke area cylinder head Kenapa? Karena air Kalau panas dia itu Berputar Ya Sirkulasi keluar masuk Dengan kebetulan Mesin ini pun penyakitnya sama Makanya saya sempatkan ya Sekaligus menjawab kawan-kawan Nah Ini Mesin ini Ternyata Kotorannya itu sudah menempel Disini memang kelihatannya di atas ini Ya itu pasti Tidak kasat mata ya Kawan ya Setelah kita bersihkan Kemarin ya Kita colok lubang ini Lubang air ini Ya Itu tidak keluar Kotoran sudah terlalu banyak Di bawah sini Jadi yang terkena air Di atas ini saja Di bawah sini itu Di bawah sini itu Tidak kena air Ini Linernya ini ya Linernya ini separuh Tidak kena air Istilahnya Nah itulah yang membuat Mesin cepat panas ya kawan-kawan Bukan hanya askruk Penyakitnya ya Ya ini menurus pengalaman saya Ya kawan-kawan Hanya untuk sharing-sharing saja Ya Itu sekedar pengalaman saya pribadi Mohon maaf Kalau berisik ya Memang Suasananya di pinggir jalan tuh Tukang baso ada Tukang es ada tuh Uh Ngumet Gak apalah kawan ya Jadi Kenapa bang Caranya gimana Nah caranya buka Linernya Ya Kemarin ini Saya buka Susah Terpaksa kita hancurkan ya Kita hancurkan linernya Ya Sudah ditimbang Liner Bekasnya sama istri Tukar minyak Oke kawan Ini hanya sekedar Tips saja Jika kawan-kawan Yang mesinnya cepat panas Ya Kompo oli nya di cek Kalau kompo oli lancar Nah Potron di Liner Harus dibersihkan semua Dan di slinder head ya Nah ini tuh Ini baru Kompo oli baru Tapi mesin katanya Masih cepat panas Ternyata saya cek Di Area liner ini Air ini Kotorannya sudah terlalu banyak Ya Maklum Kalau mesin layan itu Bekas kena pasir Segala macem ya Jadi Jadi satu disini Jadi emang iya Kalau dilihat dari sini sih Pasti Wah itu linernya gak apa-apa Nah Itu dia disini Di bawah sini Nah ini jalur air Kawan ya Ini jalur air Dan ini separuh liner ini Tidak terkena Tidak terendam air Makanya mesin cepat panas Ya Yalah kawan ya Jadi Dengan Segitu susahnya Liner ini Terpaksa Kita korban liner Ya Linernya ini Boringnya kita ganti Karena Kita ngakali Kerakin disini itu Susah Kotoran disini itu ya Jadi kita hancurkan Linernya Oke Itu hanya sekedar tip ya kawan ya Yang saya hanya menjawab Pertanyaan dari kawan-kawan Yang mesinnya cepat panas Yang sama seperti ini ya Oke Tukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lagi di rumah guys Jangan lupa Like Comment And Subscribe And